Setiap makhluk hidup terlahir unik dan berbeda satu dengan yang lainnya, begitu pula dengan hewan yang terlahir dengan beragam jenis maupun spesies. Meski demikian, ternyata ada beberapa hewan yang memiliki kelebihan dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan hewan sejenisnya. Baik sejak dilahirkan, kelainan genetik maupun karena suatu penyakit seperti yang terjadi pada beruang kutub berwarna ungu yang berada di kebun binatang di kota Mendoza, Argentina yang memiliki masalah pada kulitnya. Dan on the spot telah merangkupnya dalam tujuh hewan yang berwarna unik. Diawali dengan katak badut yang berwarna perpaduan biru ke hitam sebagai warna dominan dan corak ungu terang. Selain disebut dengan nama katak badut, katak arterlopus juga dikenal dengan nama Costa Rica Variable Harlequin Pot ini adalah katak neotropus yang pernah hidup tersebar di seluruh Costa Rica dan Panama. Namun sayang, spesies ini kini terdaftar sebagai yang terancam keberadaannya terutama untuk yang berhabitat di Panama. Katak yang satu ini juga memiliki warna yang tak kalah uniknya. Warna-warna terang dan mencolok menjadi ciri dari hewan yang digolongkan sebagai paling beracun ini. Di antaranya, warna merah terang dengan kaki-kaki berwarna biru atau dengan bintik lingkaran berwarna hitam. Disebut katak racun anak panah karena katak jenis ini mempunyai racun yang cukup mematikan dan racun yang dimiliki katak yang habitatnya di sekitar Kolombia Amerika Serikat ini sering dipakai untuk dilumuri pada ujung anak panah. Hewan berwarna unik berikutnya adalah hewan yang dikenal dengan sebutan kadal Spider-Man. Di dataran Muanza, Kenya, kadal dengan warna biru dan berah ini dinamai Agamas, yaitu kadal yang memiliki warna kulit mirip dengan Spider-Man. Di Kenya, Agamas dapat menjadi peliharaan yang baik karena kadal ini akan menjadi jinak dan penurut jika dirawat dengan baik. Karenanya, hewan unik ini sekarang telah menjadi hewan peliharaan yang eksotik. Kadal yang dapat tumbuh hingga kakinya memanjang ini biasanya akan memangsa belalang, jangkrik, dan cacing sebagai makanannya. Meski memiliki warna Spider-Man, kadal ini tidak bisa melempar jaring seperti Spider-Man, tapi bisa berubah warna di malam hari atau saat ketakutan. Namun, kadal ini juga bisa berjalan hanya dengan kaki belakang dan merayap di jalur vertikal seperti laba-laba. Selanjutnya adalah hewan serangga yang warnanya unik dan tak seperti warna hewan sejenis lainnya ini. Di Osaka, Jepang dan Midwars, Amerika ditemukan Tonggeret berwarna pink yang kini dinyatakan sangat langka dan menuju ke kepunahan. Spekulasi yang terjadi warna pink mereka yang tidak biasa tersebut disebabkan oleh kondisi artisem genetik pigmentasi merah yang tidak biasa. Namun, spekulasi lain juga menyebutkan fakta adanya Tonggeret pink ini berkaitan dengan hal di luar nalar atau mistik. Beberapa waktu lalu, seorang nenek berusia 70 tahun Sylvia Mitten dari Venice, Florida telah menemukan buaya orange yang mungkin satu-satunya atau langka sekalipun unik di dunia. Sang nenek melihatnya saat pulang dari pekerjaannya dan langsung mengambil gambar buaya aneh tersebut. Setelah mengirim gambar pada stasiun televisi lokal, Sylvia menghubungi seorang ahli biologi yang mempercayai bahwa buaya yang ditemukannya itu adalah buaya setengah albino. Tapi menurut Gary Morse dari Florida Fish and Wildlife, warna orangnya pada buaya itu mungkin berasal dari beberapa elemen dari lingkungan di sekitar buaya. Hewan terunik selanjutnya adalah Bekicap Flamingo atau Sipomagibosum, yaitu seakor hewan kecil yang berwarna-warni seperti siput laut yang hidup di berbagai jenis karang lunak di Karibia. Secara harfiah, makhluk umut ini memakai hatinya dalam pembentukan warna pada lengan atasnya. Dan warna cantik tersebut bukanlah merupakan kulit siput, melainkan lapisan jaringan pelindung yang hidup dan terhubung ke kakinya yang mendorong keluar dan menutupi kulitnya. Jaringan pelindung tersebut juga berfungsi tak beda seperti insang pada ikan, yaitu saat siput diserang, maka pelindung dan warna ditarik. Biasanya warna akan berubah menjadi pucat saat ia merasa ketakutan. Hewan berwarna unik berikutnya kadal merah. Amfibi yang sering dicumpai di kawasan hutan basah bagian timur Amerika Utara ini memiliki warna yang cukup unik dan aneh dibanding kadal lainnya. Berwarna merah ke orangnya-orangnya, hewan ini memiliki ukuran tubuh sekitar 5 inci dan mampu hidup selama 15 tahun. Meski terlihat begitu cantik, tapi hati-hati bila menyentuh kulitnya karena akan mengeluarkan zam beracun saat ia merasa diserang. Tak kalah uniknya ada ular berwarna merah. Meski jarang dijumpai, namun ternyata ada beberapa ular yang memiliki nama yang terdapat unsur merahnya, sesuai dengan warna yang dimilikinya. Seperti ular Red Coach Whip, ular Red Razor, dan English Red. Dan hewan terunik di dunia yang terakhir adalah babi bertato. Adalah Wim Delphoi, sang pemilik babi yang telah mentato hewan peliharaannya itu sejak tahun 90-an. Sebetulnya, di awal abad 21, sebuah praktek babi bertato telah didirikan di peternakan seni di Cina. Meski demikian, kulit babi tidak digunakan sebagai media seni formal sampai babi tersebut mati. Dan di waktu-waktu tertentu, kulit diambil dan ditempel di dinding di beberapa galeri seni. Kulit kerbau di desa Chiang Cheng, Provinsi Yunan, Cina ini juga tak kalah uniknya. Para warga desa menggambar kerbau-kerbau mereka dengan lukisan penuh warna untuk mengikuti pasif alukis kerbau dan menjalani sebuah tradisi kuno. Selain mewarnai kerbau-kerbau dengan berbagai gambar, mereka juga mewarnai tanduknya dengan warna emas. Bagi mereka, kegiatan ini dilakukan untuk melindungi desa dari ancaman hewan buah seperti harimau dan lainnya. Pemirsa itu laku tujuh hewan terunik di dunia yang pernah ada versi on the spot. Terima kasih telah menonton!